Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca di wilayah Indonesia. Peringatan dini cuaca dari BMKG ini dirilis melalui laman resmi bmkg.go.id. Dalam peringatan dini cuaca tersebut, BMKG menyebut sebanyak 29 daerah di Indonesia bakal dilanda hujan lebat pada Rabu 22 Juni 2022. Sirkulasi siklonik terpantau di Samudera Pasifik Utara Papua Barat yang menyebabkan konvergensi di Samudera Pasifik Utara Papua. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang dari Aceh hingga Selat Malaka dan dari perairan timur Sumatera Selatan hingga Jambi. Kemudian dari Laut Jawa bagian Barat hingga Sumatera Selatan, dari Kepulauan Riau hingga Laut Cina Selatan dan di Laut Cina Selatan. Lalu dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, dan dari Selat Makassar bagian Selatan hingga Kalimantan Tengah bagian Selatan. Serta dari Laut Banda hingga Selat Makassar bagian Tengah di Laut Banda, dari Laut Arafuru hingga Laut Banda, dari Teluk Tomini hingga Laut Seram, dan dari Papua hingga Teluk Cendrawasi. Daerah konfluensi terpantau di perairan Barat Aceh, di Riau, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Sulawesi. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Berikut ini peringatan dini cuaca dari BMKG untuk Rabu 22 Juni 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.